Starting mulai dari 20 juta sampai dengan 50 juta. Settingannya bisa beraneka raga masuk ke, bisa teater, bisa long table, bisa juga buat wedding. Kita kali ini akan mereview suatu venue ataupun gedung untuk kalian yang sedang ingin mencari tempat lokasi untuk berbagai kegiatan, salah satunya mungkin di wedding. Di belakang kita sudah ada JGU Auditorium yang kita akan tanya-tanya sama pengelolanya, berapa sih kapasitasnya dan apa fasilitasnya. Oke langsung aja kita ke auditorium pengelolaannya di belakang. Oke sahabat sipiratif, kita sudah berada di ofis pengelola Auditorium Munifen. Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Bu Muna Halo Mas Oka Oke sahabat sipiratif, kita sudah berada di ruang pengelola Auditorium JGU Hari ini kita ditemani sama Ibu Munawati. Betul Bu ya? Ya saya Mudah-mudahan saya terus Bu Hari ini kita akan ditemenin dan kita akan tahu berapa kapasitas yang ada di Auditorium JGU, kemudian fasilitasnya apa aja sih itu Bu ya. Oke untuk itu kita langsung aja sahabat sipiratif, gak pake lama kita akan jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan informasi kalian di sahabat sipiratif yang ingin mengadakan event, wedding, wisuda, ataupun kegiatan apapun. Oke langsung aja Bu, kita lihat. Jadi disini adalah lobby, jadi waktu tamu-tamu hadir ke JGU, Auditorium Depok bisa lewat tangga ataupun eskalator, lalu berada di area lobby JGU Auditorium Depok dengan pengelola Munifen. Buat sahabat-sahabat sipiratif yang ingin tahu ataupun survei bisa langsung datang ke Munifen pengelola Auditorium JGU. Oke itu aja Bu Gunah, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Mas Oke ini sudah di lantai 4, ballroom Jakarta Global University adanya di lantai 4. Free function-nya cukup luas dan kita memasuki ballroom-nya. Oke selain free function-nya ada foyer Bu ya, yang bisa dipergunakan untuk resepsionis ya. Ya jadi ini foyer-nya cukup luas, bisa digunakan untuk penerimaan, registrasi, ataupun penerimaan tamu, undangan, resepsionis. Biasanya disetting disini, bahkan kalau wedding selain penerima tamu juga menjadi spot buat foto. Foto booth? Ya. Oke. Sekarang kita ke ballroom-nya. Siap silahkan. Nah ini kebetulan lagi ada gladi resik buat acara konta seni. Inilah ballroom kita. Nah ini setting-nya bisa beraneka raga masuk ke teater, bisa long table, bisa juga buat wedding berarti ada standing party. Standing party. Nah ini luas dari auditorium-nya seperti ini. Mungkin silahkan kalau mau lihat. Oke siap. Sahabat inspiratif kita bisa lihat lebih ke tengah lagi. Kita mau tanya nih untuk fasilitas kursi sama statenya ini sudah termasuk fasilitas dari auditorium. Iya, jadi untuk auditoriumnya sendiri atau ballroom kita selalu Jakarta Global University, kita luasannya kisaran kurang lebih 1.500 square meter. Kita persediaan. Nah jadi kalau untuk acara sendiri dalam keadaan protokol kesehatan ya. Oke itu biasanya dibagi dua ya. Iya maksimum di seribu kapasitasnya. Tapi kalau settingan seperti ini teater maksimum seribu, seribu, 400 sampai seribu ya. Dan sudah termasuk ada panggung, sudah ada panggung, juga ruangannya sudah dibuat ada kedap suaranya. Sehingga nyaman sekali kalau buat acara sekaligus mau ada performance. Tari, lagu, seni, sound system itu tidak tembus keluar. Iya, baik itu saja kurang lebih fasilitas. Oke luar biasa ya. Jadi sahabat inspiratif ketika memang sahabat-sahabat juga ingin menggunakan event di auditorium ini dengan acara mini konser ataupun konser. Itu sangat mendukung gitu bu ya. Betul. Kemudian kita lihat ini ada black curtain nih bu. Kemudian ada yang warna merah juga itu sudah termasuk fasilitas juga dari ini. Sudah termasuk fasilitas. Salah satu itu adalah buat peredam suara juga. Jadi buat acara, bagus kan ya kalau panggung ada backstage-nya. Nah, untuk ukuran stage bu, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sahabat-sahabat inspiratif? Betul. Untuk panggung sendiri bisa di adjust atau di custom sesuai kebutuhan. Karena nyaman mulai dari 8 meter sampai 15 meter. Siap. Nah, untuk di JGU auditorium itu sebenarnya auditorium itu adalah kapasitas berurum yang paling besar. Betul. Nah, apa ada lagi kapasitasnya kecil-kecil? Iya, jadi di borum Jakarta Global University kita sudah ada dua tipe ruangan. Oke. Untuk kapasitas yang kecil, kita start dari 100 sampai 300. Siap. Tapi kalau borum ini start dari 400 sampai 1200 lah ya maksimalnya. Untuk 1200 itu standing? Standing. Kalau untuk teater di 1000. 1000, oke. Baik. Oke, kita pengen tahu nih bu kapasitas yang tadi ibu bilang 100 sampai dengan 200 ya? Iya. Kita ke lantai dua. Oh, lantai dua? Kapasitasnya mulai dari 50 sampai 100 ini. Oke. Oh iya. Luar biasa. Dan kalau kita lihat ini semuanya berkarpet bu ya? Betul. Setiap ruang meeting ataupun ruang-ruang yang digunakan untuk acara kita semuanya full karpet. Full karpet. Nah itu sahabat inspiratif sudah menunjang banget untuk kegiatan event karena memang mewahnya suatu venue itu adalah salah satunya lantai berkarpet bu. Kebanyakan orang juga pengen mengadakan kegiatan suatu event itu ngerasa eventnya itu megah dan mewah karena venue-nya sudah berkarpet. Nah biasanya kalau ini dijadikan ruang rias misalnya acaranya wedding ataupun seminar ataupun korporat ini jadi ruang rias biasanya kami sekat masuk ke. Oke. Jadi kalau untuk pengantin biasanya ada untuk CEPW, keluarga pria dan keluarga wanita di sini. Jadi sudah disekat jadi nyaman sekali buat nunggu sebelum acara dimulai. Luar biasa ya sahabat ya kalau kita lihat ini ruang rias sebesar ini mungkin baru di sini bu. Ya kebayang kalau kita lihat ruang rias itu nggak terlalu besar. Ini kalau kita lihat ruang rias setelah dibagi dua untuk keluarga laki-laki dan perempuan sisanya masih bisa dipergunakan untuk ruang tunggu keluarga gitu bu ya. Betul. Karena ini ukurannya luas dan mungkin bisa juga digunakan untuk intimate wedding ataupun akad nikah. Betul. Akad nikah kapasitas 100 sampai 150 bisa digunakan di sini. Siap luar biasa sahabat disperatif. Jadi sudah semuanya lengkap ada di JGU ya. Untuk ruang akad tidak mengganggu ruang ballroom ataupun resepsi seperti itu. Oke ada lagi bu ruangannya? Mungkin kita lihat yang ruang lebih kecil kapasitasnya di 100 sampai 300 orang. Oke baik. Kita ada ke lantai dua. Lantai dua. Dan salah satunya Mas Sokro di sini adalah fasilitas toiletnya di area burung itu ada tiga titik. Jadi ini masuk kategori toilet eksekutif atau misalnya buat panitia acara atau pemangku hajar. Terus di sebelah kanan ada satu titik. Sebelah kiri ada satu titik. Jadi cukup nyaman sehingga menghindari ngantri. Betul. Karena memang ketika memiliki burung besar toilet menjadi hal penting. Apalagi kan perempuan dan di sini ya sahabat disperatif luar biasa nih. JGU memiliki fasilitas toilet dengan tiga titik. Di area burungnya. Salah satunya ini adalah toilet yang dipergunakan untuk panitia ataupun VIV. Tidak mengganggu toilet yang umum. Boleh kita lihat bu? Silahkan. Nah ini kalau untuk yang dieksekutif kurang lebih ada tiga kubikel. Tapi kalau yang diumum itu kurang lebih empat sampai lima kubikel pria dan wanita. Jadi cukup nyaman dan banyak untuk menghindari antri. Oke siap. Baik kita lanjut Bu Mona. Nah ini Mas Oka kita sudah ada di lantai dua. Lantai dua. Ada kapasitas ruangan yang mulai dari seratus sampai di tiga ratus. Kayak lebih kecil ya. Jadi kalau untuk acara sendiri salah satunya ruangan yang bisa kita pakai untuk ruang krias pengantin pria. Oke jadi khusus ya kita pisah nih khusus eventnya di lantai ini. Ya kenapa? Karena kan waktu acara misalnya wedding ruangan di lantai dua ini seakan-akan jadi rumahnya calon pengantin wanita. Betul. Jadi sebelum mereka bertemu itu untuk calon pengantin prianya. Kita transitkan lah di ruangan ini. Baru kita memasuki ruangan. Jalan, iri-iringan. Acara besannya. Ya acara resepsinya. Nah salah satu yang membuat nyaman lagi ballroom Jakarta Global University adalah kita memiliki kantin yang cukup luas di area sini. Sehingga keluarga bisa nyaman untuk menunggu sebelum acara mulai. Betul, betul. Ataupun kalau acara-acara korporat ini bisa mereka mungkin mencicipi. Untuk break ya. Untuk break, untuk istirahat ataupun kongko-kongko dengan peserta lainnya. Betul, betul. Nah inilah. Ini kita sudah masuk di koridor ruangan lantai dua. Nah biasanya kalau untuk acara, karena mulainya dari sini, biasanya reception desknya di sini. Oke. Dan acaranya mulai dari sini. Di dalam. Dan satu, menjadi hal yang benefit lagi, sebelah ruangan ini adalah masjid. Oh ini masjid, ini fasilitas masjid. Fasilitas masjid. Memang masjid disiapkan hanya di lantai dua. Semua fokus di lantai dua ya. Dan azan akan berkumandang di setiap waktu sholat. Nah untuk sambil separatif, mungkin ada yang tanya nih Bu Mona. Apakah masjid masih bisa digunakan untuk akad nikah? Sejauh ini bisa. Karena memang salah satu persyaratan prokes untuk masjid sendiri belum disediakan karpet. Jadi apabila ada calon pengantin yang ingin menyelenggarakan akad nikahnya di masjid, monggo silahkan, tapi mungkin didekor sedikit ya, dikasih karpet. Ya, kaca-kaca sedikit lah, bunga-bunga, standing. Apa namanya, bisa nyaman untuk menyelenggarakan akad nikahnya di sini. Nah ini adalah ballroomnya yang bisa digunakan untuk kapasitas 100 sampai 300. 300? Oke, untuk standing Bu ya? Untuk standing. Nah karena saat ini dipakai untuk kelas, jadi settingannya classroom dan di partisi. Karena sebenarnya ini adalah ruang kelas, ada 4 ruang kelas. Nah biasanya untuk acara-acara mulai dari 100 sampai 300, partisinya dibuka. Oh jadi bisa di-loss ke sana gitu ya? Jadi ada 4 ruangan berarti ini? Betul. Ini namanya lecture? 1, 2, 3, 4. Oke. Dengan masing-masing semuanya sama? Sama, sama. Lecture 1, 2, 3, 4 dimensinya, square meternya seperti ini? Betul. Jadi kalau misalnya mau acaranya corporate, standar dari theater style ataupun classroom seperti ini bisa kapasitas mulai dari 30 sampai kisaran di 50 sampai 60. Karena ruangan ini sudah difasilitasi dengan screen, projector, kursi, meja. Mungkin nanti kita tinggal touch dari sisi podium ataupun sound system standar meeting. Untuk di meja, kebutuhan meeting kit, biasanya itu tinggal di setting sama bangket gitu ya? Betul. Oke ada lagi Bu Muna ruangannya? Nah biasanya mungkin info saja, ruang lecture 1, 2, 3, 4 ini kalau digunakan untuk wedding, biasanya digunakan hanya lecture 1, 2, 3. Kenapa yang 4 tidak digunakan? 4 digunakan untuk menjadi ruang rias atau ruang tunggu keluarga, wanita, kita buat nyaman. Oke mungkin kita juga akan tanya ya untuk kalian, apa namanya Bu? Biasanya selain pengguna, ada kebutuhan vendor untuk loading-unloading. Kita bisa lihat Bu ya, area loading dan unloadingnya. Iya, mari silakan. Area yang sangat penting sekali buat para vendor maupun keluarga, kami siapkan namanya loading dock ataupun lift service. Loading area. Inilah mereka dari pintu masuk, mereka langsung ke area loading dock di sini. Terus untuk liftnya sendiri kurang lebih di sini Mas Apka. Oh iya boleh, boleh. Untuk kapasitas parkir ini berapa Bu? Kapasitas parkir kurang lebih di 300, kalau untuk mobil, untuk motor kisaran 700. Oke. 700. Nah ini area yang biasa digunakan jika ada vendor catering yang mau masak-masak. Oh pantry, oh iya biasanya catering itu masak tempura ataupun supasuk, nasi goreng juga biar kelihatan fresh. Memang dia last minute di sini. Ya, kita buat di area sini supaya kartunya terjaga. Betul, betul. Nah ini untuk lift service-nya. Oh iya, karena memang harus ada lift service, karena kan auditoriumnya itu berada di lantai 4. Betul. Kasihannya untuk vendor, properti dekorasi ataupun yang lainnya catering kalau harus naik tangga. Jadi ya luar biasa ya sahabat inspiratif. Jadi JGU ya, dikelola oleh Moon Event bersama Bu Muna sudah menyiapkan lift service untuk menunjang loading dock barang-barang yang berat-berat, yang panjang-panjang. Udah langsung sampai deh. Ya, dan dekat sekali dengan tangga darurat. Oh oke, inilah tangga darurat. Jika ada barang-barang yang tidak muat di lift service, bisa menggunakan tangga darurat. Ini setiap lantai ada di fasilitasi oleh kampus Jakarta Global University. Siap luar biasa ya sahabat ya, karena memang betul Bu, properti dekorasi itu biasanya kan gemuk-gubuk menggunakan besi-besi ataupun kayu-kayu yang panjang-panjang. Kita bisa lihat Bu ya dalam lift service-nya seperti apa. Oke, oh iya. Ini adalah lift service dari kampus Jakarta Global University. Kami difasilitasi untuk seluruh vendor dan keluarga yang hand carry bisa menggunakan lift service ini. Kapasitasnya memang seperti ini saat ini ya, dan cukup nyaman dan safety. Betul. Jadi para vendor ataupun keluarga apabila mereservasikan acaranya di kampus Borum Jakarta Global University bisa menggunakan lift service ini. Ya luar biasa ya sahabatnya, memang inilah standar untuk lift service Bu. Diharuskan, karena memang harus dilapisi dengan pelapi seperti ini. Ini kemudian menghindari tajam ya. Benturan ataupun sesuatu yang memang bisa merusak interior gedung gitu ya. Iya betul. Oke, sekarang kita akan ke mana Bu? Kita ke lobby eksekutif yang biasa untuk kita terima tamu-tamu. Nah oke, betul-betul. Kita memberitahukan salah satu fasilitas berupa VIP parking area yang biasa digunakan buat acara-acara. Jika lo mengundang tamu-tamu VIP menggunakan akses ini, kalau tamu umum ke sana, tamu VIP. Untuk area parkir umum, kendaraan, parkir langsung lurus aja. Iya. Nah disini adalah area drop off. Oke, area drop off setelah turunin tamu, kemudian driver, parkir langsung lurus. Kemudian untuk tamu-tamu VIP akan diarahkan ke kanan. Tapi apabila ada tamu-tamu yang tidak mau menggunakan tangga, tapi menggunakan lobby eksekutif, karena ada fasilitas eskalator, bisa drop off-nya disini. Hanya drop off aja, tapi nggak boleh parkir di area parkir VIP. Habis itu langsung ke parkir area umum. Siap. Artinya Bu, untuk titik-titik yang krusial ini akan ditaruh orang Bu ya, tentunya dari JGU ya, untuk mengarahkan mana yang VIP, mana yang tamu-tamu undangan umum, seperti itu ya. Iya, jadi memang nanti akan ada stand by, apa nama, PIC untuk mengatur parkir yang mana yang umum, yang mana VIP, tapi untuk drop off bisa menggunakan area lobby eksekutif. Karena memang dengan hanya di lobby eksekutif lah yang ada fasilitas eskalator. Eskalator, betul. Menuju ke lantai, sampai ke lantai 4. Iya, betul. Berapa banyak kapasitas untuk area VIP parking? Iya, kita siapkan 10 lot bisa menggunakan VIP parking, area-nya sudah kita tentukan, jadi tinggal nanti pemangku hajat atau penyelenggara acara memberitahukan kepada kami nopol-nopol dari... Yang memang termasuk reserve. Iya, reserve di area sini. Kalau kita lihat. Tadi drop off sana, terus parkir di sini. Jadi cukup nyaman untuk tamu VIP, tidak kehujanan juga, menuju ke lobby eksekutif. Dan dilengkapi dengan car call. Iya, dan ada car call. Luar biasa ya, sahabat ya. Sudah disiapkan area VIP-nya, yang berada di basement, artinya tidak kehujanan ataupun kepanasan. Dan di fasilitas juga untuk tamu-tamu yang umum dengan car call. Nanti akan ada pihak resepsionis ataupun security yang akan membantu para tamu kita untuk mempermudah pemanggilan atau penyebutan dari driver, Bu, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke lobby akses untuk tamu-tamu, ya. Nanti di sini, Mas Oke, untuk lobby eksekutifnya. Jadi cukup nyaman sekali. Hmm, luar biasa ya. Tantik, Bu, ya. Iya. Ketika memang kesan pertama orang masuk itu, wah sudah disubuhkan dengan artificial landscape lah ya. Dengan dekorasi, kemudian ada. Nah, di sini mungkin para sahabat yang nggak tahu, apa sih JGU? JGU itu adalah singkatan dari Jakarta Global University. Memang secara utuh gedung ini berbarengan dengan JGU, Jakarta Global University. Iya. Kenapa sih harga ketika memang kalian membutuhkan informasi harga, dengar kapasitas, kemudian harga paketnya, nah mungkin kita duduk aja kali, Bu, ya. Kita biar santai. Di sesi kali ini, ya, kita akan mengetahui informasi berapa sih, Bu, Rens Arga Balusi, ya. Kita juga sudah ditemani dengan Balusi, berapa sih, dan bagaimana sih cara reservasinya, Bu, untuk sahabat inspiratif ingin mempergunakan ataupun booking di kegiatan kalian? Mau, Bu, silahkan. Ya, terima kasih, Mas Soto. Ya. Untuk reservasi di ballroom Jakarta Global University ini sendiri, rekan-rekan atau semua yang memiliki kebutuhan untuk acara, bisa langsung datang ke Jakarta Global University. Posisi pengelola ada di lantai satu dengan Moon Event. Kemudian, untuk harganya sendiri, starting mulai dari Rp20 juta sampai dengan Rp50 juta, tergantung kebutuhan. Jadi, apabila memang ruangannya sendiri digunakan untuk meeting, kita juga ada paket meetingnya, ada paket weddingnya, bahkan jika ada acara-acara hanya menggunakan ruangan saja, itu bisa, yang dikenakan adalah biaya sewa ruangannya saja. Ya, tapi kalau mau tidak repot, lengkap dengan featuring, dekorasi, ataupun kebutuhan-kebutuhan event, bisa disampaikan ke Moon Event. Kami akan kirimkan penawaran harga sesuai dengan kebutuhan. Siap, oke. Nah, itu dia ya, sahabat inspiratif, sudah lengkap banget ya di JGU auditorium. Nah, kita akan tanya Mbalusi nih, adakah vendor-vendor yang memang supporting, ataupun jadi vendor artinya yang sudah bekerja sama dengan JGU, dan artinya kalian juga nggak perlu repot-repot nih. Nanti tinggal tanya aja ke Mbalusi ataupun ke Bumuna, vendor-vendor mana aja sih menjadi rekomendasi, dan artinya sudah kerjasama dengan JGU, gitu. Mbalusi mungkin bisa jelaskan. JGU kita sudah bekerjasama dengan beberapa vendor, alhamdulillah, mulai dari dekorasi, fotografi, catering, MC, lengkap semuanya, jadi jangan khawatir untuk pemangku hajat, atau para calon pengantin yang datang ke JGU, kita support dengan beberapa vendor rekanan yang sudah bekerjasama dengan kita. Alhamdulillah. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat inspiratif ya, jadi nggak perlu khawatir. Pokoknya datang aja ke JGU, udah langsung untuk ketemu Mbalusi, Bumuna, apapun kebutuhan eventnya, akan dibantu. Wah, luar biasa. Oke, sahabat inspiratif, mungkin sesi kali ini adalah sesi penutup. Ibu Mbalusi, terima kasih atas kita sudah tadi dibantu jalan-jalan. Mudah-mudahan hari ini, kita bisa memberikan informasi kepada sahabat inspiratif terkait masih penasaran nih bagian apa sih JGU, ataupun dalamnya seperti apa sih. Mungkin mau survei juga ragu-ragu. Terima kasih, Mas Soker. Terima kasih, Ibu Mbalusi. Moon Event, your partner event solution. Inspirasiproperty.com Inspirasi hudian Anda. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax